Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Sebuah warkop di desa Sobontoro kecamatan Boyolangu bukan menjual kopi, namun sajikan berbagai racikan jamu dan bedangan dari rempah-rempah tradisional. Warkop jamu tersebut didirikan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam padepokan Wong Biasa sebagai sarana melestarikan budaya, edukasi masyarakat, dan saling berbagi. Gunardi, anggota Pakuyupan Wong Biasa menjelaskan, awal mula didirikan warkop unik itu terinspirasi dari baksos keliling bersama teman-temannya, kemudian ingin memiliki base camp. Biasanya baksos di desa atau kelurahan yaitu memberikan pijat gratis, jamu, dan mengedukasi soal hal-hal mistis yang sebenarnya bermula dari alam bawah sadar seseorang itu sendiri. Kemudian sebulan yang lalu, kelompoknya kemudian menirikan tempat sebagai tempat berkumpul. Sekaligus lokasi menjual jamu dan bedangan dari racikan rempah tradisional. Tak hanya itu, pembeli jamu juga akan mendapat layanan gratis berupa terapi rendam kaki racikan kiai upas dan bekam Wong Biasa. Selain itu, didirikan warkop itu dengan latar belakang untuk kepedulian sosial, karena separuh pendapatan akan disumbangkan kepada panti asuhan, du'afa, dan masyarakat yang membutuhkan. Ini masih baru sebenarnya. Dari awal kita Pak Kuyupan, Pak Kuyupan orang biasa, itu sebenarnya dulu baksos keliling ke pusola, mungkin kelurahan gitu. Di sini daripada setelah berjalan lama, kita itu kok nggak punya tujuan yang pasti. Di sini, di sini daripada ada tempat yang kosong, dimanfaatkan, terus dibangunlah, dibangun seperti ini, jadilah seperti ini. Tujuan kita yaitu untuk mengenalkan kembali ke alam, natural, parisan leluhur kita. Ada kasihatnya nggak sih Pak untuk dari racikannya sendiri, Pak? Ya, memang ada mas. Seperti korowelang, itu bahan-bahannya memang dari alam semua. Itu bermanfaatnya untuk penyakit seperti kejulinu, asam urat, kolesterol, itu. Ada juga yang dari kami ada yang namanya sengkelat, itu khusus untuk kejantanan pria. Bahan-bahannya juga memang dari alami, seperti perwoceng, pasak bumi. Untuk yang kewanitaan juga ada, bahan-bahan semua dari alam. Ya, harapannya semoga tempat ini menjadi rujukanlah sebagai sarana edukasi, juga sarana pengetahuan untuk semua kalangan, baik pelajar, warga, sekitar semua, baik kalangan menengah ataupun kalangan menengah ke atas, menengah ke bawah, jadi bisa teredukasi dengan adanya tempat. Sementara itu, meski buka di tengah pandemi, pihaknya juga tetap menerapkan protokol kesehatan, termasuk dengan disediakannya hand sanitizer dan masker gratis. Dari Tulungagung, Latif Saifuddin, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.